Awal mulanya Tiba-tiba orang itu Udah duduk dari Ya dari tepas Mohon Saya datang mau cuci tangan Kata dia enggak usah Enggak usah bah Assalamualaikum bah Kata dia Assalamualaikum Langsung sesalaman sama saya Bah Dari mana bah Saya sedang nanam bawang Wah Maaf ya bah Saya mengganggu kepada abah Tapi abah dapat Bantuan langsung di Pak Jokowi Uang sama doma Hari Kamis Berarti waktu hari Senin Pak ya Hari Senin Kata dia Saya ditanyain Surat-surat Mau ada Punya KTP Punya kartu keluarga Punya Surat-surat kawin Tapi saya Enggak punya surat kawin Kata saya Bodong saya Enggak punya surat kawin Tonton terus channelnya Bos Nirvana Jangan lupa juga Like, comment, dan subscribe ya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kita di channel Bos Nirvana Kali ini Saya berada di Catang Malang 2 Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Ini konten kali ini Saya Akan mengajak Kepada masyarakat Semua Untuk berhati-hati Dan waspada Kepada Siapa saja Yang datang ke rumah Jangan tertipu Dengan pakaian Dengan sopan santun Dengan Bahasa tutur kata yang lembut Dan ada juga yang terkadang Mengaku-ngaku Pegawai dari pemerintahan Datang ke rumah kita Untuk Memberikan informasi Bahwa kita Akan dapat bantuan Akan dapat segala-gala Yang artinya Yang intinya itu Dia memberikan Informasi Bahwa kita Mendapatkan Sesuatu yang gratis Yang tentunya Itu adalah Kebohongan semata Penipuan Nah Untuk Selanjutnya Sebelum kita Lanjutkan Jangan lupa Tonton terus Channel Bos Nirvana Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ini dengan Siapa ini pak Pak Ruhana Oh Pak Ruhana Iya pak Bisa diceritakan pak Tentang Kejadian Penipuan Yang datang ke bapak Awal mulanya Seperti apa pak Silahkan Ya saya Hari Senin Ada yang datang Pukul 10 Kepada Saya Dia Dia ngaku-ngaku Sebagai Petugas dari Kecamatan Katanya Saya Akan dapat Bantuan Dari Pak Jokowi Langsung Mengerupakan Uang Sama itu Domba Kata dia Hari Senin Kamis Akan Datang Ke Desa Sukawangi Hari Kamis Akan datang Ke Sukawangi Membawa Bantuan Dari Pak Jokowi Dia Minta Syarat-syarat Untuk Saya Bawa ke Sukawangi Satu KTP Dua Kartu keluarga Tiga Surat Kawin Dia Tanyakan Yang itu Tiga Tiga Rupa Kata Saya Kalau Surat Kawin Saya Bodong Tidak Punya Surat Kawin Kata Kata Dia Pak Sayang Kalau Enggak Diambil Diambil Karena Tiap Tiga Bulan Sekali Akan Dapat Bantuan Bapak Harus Dapat Surat Kawin Kata Kata Dia Kalau Bikin Surat Kawin Kalau Bapak Bikin 800 Kalau Sama Saya 900 Dua Hari Tiga Hari Saya Jadi Saya Kata Dia Ya Saya Orang Awam Karena Melihat Dia Pakaian Pegawai Kecamatan Dan Ngaku-ngakunya Tugas Dari Kecamatan Saya Dikasih 900 Udah Tiga Hari Belum Kembali Lagi Dari Hasil Pengalaman Bapak Apa Yang Mau Bapak Sampaikan Ke Orang Orang Supaya Tidak Tertipu Lagi Waspadalah Kepada Masyarakat Yang Ada Di Suka Dan Nanti Kecamatan Sukamamur Desa Sukawangi Jangan Tertipu Orang Lain Kalau Ada Orang Lain Datang Sekonyong-konyong Memberi Pengetahuan Akan Diberi Sumbangan Itu Jangan Percaya Kalau Bukan Dari Aparat Desa Sukawangi Karena Saya Sudah Ditipu Itu Kenapa Pak Awalnya Kok Papa Kayanya Seperti Langsung Percaya Banget Gitu Apa Dari Bahasanya Atau Bagaimana Silahkan Awal Tiba 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 Orang Itu Sudah Duduk Dari Tepas Saya Datang Mau Cuci tangan Kata Dia Tidak 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 Assalamualaikum Bah Kata Tidak Assalamualaikum Langsung Sesalaman Sama Saya Bah Dari Mana Bah Saya Sedang Nanam Bawang Wah Maaf Ya Bah Saya Mengganggu Kepada Abah Tapi Abah Dapat Bantuan Langsung Pak Jokowi Uang Sama Domba Hari Kamis Berarti Waktu Hari Senin Kata Dia Saya Ditanyain Surat Surat Mau Ada Punya KTP Punya Kartu Keluarga Punya Surat Kawin Tapi Saya Tidak Punya Surat Kawin Kata Saya Tidak Punya Surat Kawin Kata Dia Aduh Sayang Bah Hari Kemis Akan Bantu Akan Datang Bantuan Dari Pak Jokowi Untuk Abah Harus Segera Kalau Mau Segera Sehari Dua Hari Ya Minta Minta Uang 900 Pak Karena Saya Pegawai Dari Kecamatan Saya Percayalah Karena Pakaian Pakaian Kecamatan Teman-teman Saskabit Semuanya Barangkali Nanti Ada yang Datang Ke rumah Kalian Semua Tolong Yang Pertama Harus Ditanyakan Itu Bapak Siapa Namanya Siapa Terus Dipinta KTP Diperlihatkan Nanti Kalau Emang Sesuai Foto KTP Yang datang Ke rumah Kita Dengan Orang Tersebut Baru Kita Bisa Percaya Ataupun Kalau Bisa Di Shoting Kita Kan Sekarang Sudah Jaman Digital Semua Punya HP Sekalian Apa Yang Dia Omongkan Kita Shoting Aja Pakai HP Supaya Nanti Kalau Ada Apa-apa Gampang Mencarinya Disamping Itu Jangan Terlalu Mudah Tergiur Dengan Omongan Manis Mereka Karena Terkadang Keluguan Kita Kebaikan Mereka Manfaatkan Sekali Lagi Hati-hati Waspada Jangan Sampai Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Apalagi Kalau Ada Yang Datang Ke Rumah Kita Itu Dua Orang Menawarkan Atau Mengaku Sales Atau Mengaku Penjual Minyak Wangi Atau Apa Terus Mereka Memaksa Untuk Kita Mencium Bau Wangi Tersebut Hati-hati Barangkali Itu Adalah Obat Bios Yang Nantinya Kalau Kita Mencium Terus Kita Pingsan Tidak Sadar Bisa Saja Mereka Itu Pesan Dari Saya Hati-hati Dan Selalu Sepada Jangan Mudah Percaya Sama Siapapun Pesan Terakhir Jangan Lupa Tonton Terus Channel Bos Nirvana Like Subscribe Dan Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai